Pemirsa menjelang gelaran Piala Dunia tahun 2022 ini, perlengkapan televisi seperti Antena dan juga Setup Box menjadi buruan para warga. Antena TV, Setup Box, hingga kelengkapan televisi lainnya jadi serbuan warga jelang gelaran World Cup 2022 Yotar. Toko elektronik pun ketibaan berkah dan alami peningkatan penjualan hingga 50% lebih. Diakui penjualan kelengkapan elektronik sejak sepekan terakhir, penjualan Antena TV mencapai 10 buah perharinya dari biasanya hanya 3-4 buah. Sedangkan untuk Setup Box, dari biasanya perhari 10 buah, kini dalam sehari mampu menjual hingga 26 buah. Menyaksikan gelaran Piala Dunia 2022 dengan gambar yang jernih menjadi alasan utama warga membeli Antena. Selain itu, program analog switch off yang mulai diterapkan pemerintah menjadi pertimbangan warga membeli alat Setup Box ini. yang support selain antena setopok gimana mbak penjualan juga meningkat lebih meningkat jelang pelajunya atau bagaimana ya ada beberapa yang itu juga yang takut Hai ini kan nanti-nanti kan ada berita udah matiin nah itu kalau antena paling murah 80 paling mahal 190 paling murah 210 paling mahal 300 Pak ini beli apa di sini Pak STB mark matrik Apple red sama sama beliau sama ini cek sambungan untuk sambungan kantinak tabelanin untuk apa sih Pak ini ya karena kan supaya siaran ini bersih terus ini kamu harus sana apa-apa untuk diterima ke siaran penjualan perlengkapan televisi diperkirakan masih akan meningkat hingga beberapa hari kedepan Syukron Hemdani Simpang 5 TV melaporkan